Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anita Ekawati Saya guru SMA Negeri Perlahan Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran Standar kompetensi lulusan Yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman Berahlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam Serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia Kompetensi intinya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya Kompetensi dasar Kompetensi dasarnya menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam jagad raya melalui pengamatan fenomena alam fisis dan pengukurannya Aspek sikap Di sini Siswa mampu menghargai dan mengagumi Ciptaan Tuhan dengan menggunakan indera manusia Untuk mengamati Aktivitas yang dilakukan agar siswa memperoleh kompetensi Ini yaitu yang pertama Mengamati kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran Kedua Siswa menelah konsep pengukuran Suatu besaran dalam fisika Yang ketiga Siswa memecahkan masalah pada pengukuran suatu besaran dengan berbagai alat ukur dalam kehidupan sehari-hari Oke Sebelum mempelajari materi Di sini Saya akan menyampaikan apersepsi tentang pengukuran Toko Islam Sebelum kita mempelajari pengukuran Kita harus tahu dulu sejarah toko Islam siapa yang mempopulerkannya Toko Islam yang mempopulerkan tentang pengukuran itu adalah Aibayruni Beliau adalah ilmuwan muslim yang ahli astronomi menulis kanun al-masudi Ia orang yang pertama mempersoalkan perputaran bumi mengelilingi sumbunya Dan juga menyatakan Universalitas hukum alam dengan menyatakan bahwa gravitasi di bumi sama dengan gravitasi di langit Selain itu, ia juga merupakan ilmuwan yang menekuni bidang geografi, matematika, dan fisika Nah, di sini kita akan melakukan apersepsi Yaitu Setiap hari Bila kita bangun pagi Maka matahari dengan setianya selalu terbit dari sebelah timur Dan memantulkan radiasi sinar dengan hangat Mengandung energi dan mengandung sumber vitamin E untuk kesehatan kulit dan tulang kita Sebagai ciptaan Allah SWT Tanpa bosan-bosannya matahari selalu terbit dan bersinar dari sebelah timur Dari hari ke hari Minggu ke minggu, bulan ke bulan, hingga selama 365 hari atau 1 tahun Dekatkan dengan ini Berkaitan dengan ini Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman Ayat 5 berbunyi Yang artinya, matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya Menurut perhitungannya di sini Maksudnya, matahari sudah bersinar selama hampir 5 miliar tahun lamanya Semua ini adalah berkah rahmat dan karunia Tuhan yang maha pengasih Dan kasih sayang Allah SWT ini telah dilimpahkannya pada seluruh makhluknya di alam jagad raya ini Oke, di sini saya meminta kalian untuk melakukan diskusi Pertanyaannya Matahari atau bulan ketika terbit mempunyai ukuran lebih besar Daripada ketika terletak tepat di atas kepala kita Mengapa demikian? Tulis jawabannya dalam kolom komentar di bawah video ini Sekarang masuk ke materi pokoknya Dalam materi pokok pengukuran Kita akan mempelajari tentang Mengukur besaran fisika Dimensi besaran fisika Besaran pokok dan turunan Konsep dasar faktor Baiklah, di sini kita akan mengenal dulu Tentang mengukur besaran fisika Di SMP, sebenarnya kalian sudah belajar Tentang besaran dan satuan Nah, di sini Saya hanya akan mereview Saja dari materi SMP kalian yang telah lampau Di sini, besaran fisika itu adalah Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau harga Sedangkan pengukuran adalah Suatu kegiatan membandingkan nilai Suatu besaran dengan besaran lain Yang ditetapkan sebagai satuan Mengukur panjang Beberapa lat ukur panjang yaitu Mistar atau penggaris Jangka sorong Mikrometer skrup Ini, bagaimana cara membaca Mistar Cara membaca skala pada mistar Ingat ya Mistar itu mempunyai skala terkecil Yaitu 1 mm atau 0,1 cm Oke, ini adalah mistar Jika menghitung, itu bukan dari ujung mistar ini Tapi harus dari titik 0 ini Yang saya beri simbol dengan A Ini mengukur itu dari angka 0 Sampai ke sini Nah, ini 4 lewat Tapi 5 belum Jadi, di sini Jika dihitung Itu panjang A ke B Itu adalah 4,5 cm Berikutnya Adalah Berikutnya adalah Jangka sorong Jangka sorong ini Memiliki nilai skala terkecilnya 0,1 mm Atau 0,01 cm Jangka sorong ini Jauh lebih teliti daripada mistar Cara membaca jangka sorong ini Yaitu Ini Yang besar semestri mistar ini Adalah skala utama Sedangkan yang kecil ini Adalah skala nonius Lihat di sini Ingat ya Cara membaca jangka sorong ini Cari yang berimpit antara skala utama dan skala nonius Pada gambar ini Sekala nonius yang berimpit Tepat dengan skala utama adalah pada garis keempat Kita hitung 1, 2, 3, 4 Sedangkan skala utamanya yaitu Di sini Dari angka 0 ini Adalah 1,5 Tapi lebih Lebihnya di garis 1, 2, 3, 4 Nah, lebihnya Itulah yang disebut dengan skala nonius Karena 4 garis Berarti 4 dikali Dengan nilai skala terkecilnya Tadi 0,01 cm Atau Jadi 4 dikali 0,01 cm Sama dengan 0,04 cm Jadi Diameter Benda A Ini adalah 1,5 cm Skala utama Ditambah Dengan skala nonius Skala noniusnya adalah 0,04 cm Jadi Sama dengan 1,54 cm Berikutnya Cara membaca skala mikrometer skrup Mikrometer skrup Mempunyai skala terkecil 0,01 mm Jadi Ini Yang seperti nistar ini Adalah bagian dari Skala utama Sedangkan Yang bisa berputar ini Adalah Skala nonius Skala utamanya Yang menunjukkan Angka 4 Lebih Nah, lebihnya Tadi Dihitung sebagai Skala nonius Garis nonius Yang berimpit tepat Dengan garis Mendatar skala utama Adalah Garis keberapa Coba Ini kita hitung ya 10 11 Berarti Garis ke 11 Skala nonius Sama dengan 11 Dikali 0,01 mm Jadi Sama dengan 0,11 mm Cara membaca Mikrometer skrup Dengan cara Sekala utama Ditambah Sekala nonius Sekala utama Tadi kita sudah Memperoleh 4 lebih 4 lebih Disini 4,5 mm Ditambah 11 garis Di sekala nonius 0,11 mm Jadi Benda ini Diukur 4,61 mm Berikutnya Notasi ilmiah Notasi ilmiah itu Disimbolkan dengan A dikali 10 Pangkat N Dimana A itu adalah Basis Basis disini A itu Lebih dari Sama dengan 1 Kurang dari 10 Sedangkan N itu adalah Angkanya 0,1,2,3,4,5 Dan Seterusnya Notasi ilmiah tersebut Biasanya dibaca A Kali 10 Pangkat N Notasi ilmiah Untuk bilangan Desimal negatif Dinyatakan dengan Menuliskan Tanda minus Yang Diikuti Dengan Notasi Ilmiah Untuk lawan Dari bilangan ini Contoh 4,51 Kali 10 Pangkat 23 Ini Merupakan Notasi ilmiah Tapi Kalau nulisnya 0,5 43 Kali 10 Pangkat 4 Itu Bukan Notasi Ilmiah Karena Bilangan 0,54 Itu Kurang Dari 1 Syaratnya Tadi A Itu Harus A Lebih dari Sama Dengan 1 Kurang Dari 10 Berarti 0,5 43 Itu Kurang Dari 1 Berarti Dia Bukan Notasi Ilmiah Kalau 3,14 Dikali 10 Pangkat 0 Merupakan Notasi Ilmiah Karena N Itu Boleh Dimulai Dari 0 N Itu Boleh 0 1 2 3 4 Dan Seterusnya Bagaimana Jika Bilangan A Lebih Kecil Dari 1 Maka Notasi Ilmiah Dinyatakan Dengan Pangkat Negatif Caranya Bagaimana Misalnya Kayak Gini 0,000 Sampai 24 0 17 Gram Berarti Jika Ditulis Dalam Notasi Ilmiah Itu 1,7 Dikali 10 Pangkat Minus 24 Gram Sama Juga Halnya Dengan 0,00 5 2 3 Skon Menulisnya Dengan Cara Geser Ya Kalau Dia geser Kesebelah Kanan Komanya Maka Pangkatnya Minus Jadi 1 2 3 5 2 3 Kali 10 Pangkat Min 3 Skon 2 2 3 3